Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi berjumpa dengan aku di Pada Gapet channel channelnya orang banjar yey hahaha guys ya hari ini adalah hari Jumat tanggal 28 Juli tahun 2023 seperti biasa aku mau bikin konten terbaru buat kalian semua para penggemar aku di Pada Gapet channel tapi sebelumnya aku minta tolong dulu sama kalian to please subscribe comment like and share guys please-please banget ya karena satu subscribe kalian selamat banget untuk perkembangan dan kemajuan channel aku agar channel aku semakin harinya semakin sukses viral terkena tidak hanya di Indonesia maupun seluruh dunia semua itu berkat bantuan kalian ya berkat bantuan kalian yang sudah subscribe buruan tentang idenya karena sudah takut tuh dan yang belum subscribe sekarang aku tunggu kebaikan kalian aku tunggu kebaikan oke terima kasih jadi guys ini ada salah satu komentar dari penggemar aku di kolom YouTube aku ya guys dia juga subscriber aku dan juga dia cat lovers yang lumayan banyak miliki kucing di rumah ya guys hehehe tatar hingga katanya dan dia bertanya seperti ini kepada aku ya guys kakak ya aku miliki kucing di rumah ada kucing kampung dan juga kucing ras ya nah aku ingin bertanya kepada kakak apa alasan kucing ras lebih suka kawin dengan kucing kampung bagaimana apakah dampak positif dan negatifnya dan bagaimana cara mengatasi atau mencegah kucing ras lebih suka kawin dengan kucing kampung tolong jawabannya kak ya wah ini pertanyaan bagus ya untuk kita bahas ya tapi sebelumnya aku minta tolong sama kalian untuk videonya ditonton sampai selesai dan jangan di skip ya Oke apakah alasan kucing ya ras ras itu ya suka kawin dengan ya kucing kampung dan ya apakah dampak positif dan negatifnya ya lalu bagaimana cara mencegah atau mengatasi kucing ya ras yang lebih suka kawin dengan kucing kampung warganet ramai membicarakan kucing ras yang disebut lebih suka kawin dengan dan hamil dengan kucing kampung daripada dengan sama kucing ras nah perwincangan tersebut diawali saat akun salah satu akun ya membagikan layar tangkap layar di berita yang menyebutkan kucing ras itu dihamili oleh kucing kampung nah menganggapi hal tersebut warganet ikut berkomentar banyak orang menyetujui kalau kucing ras itu lebih suka kawin dengan kucing lokal atau kucing kampung petikannya seperti ini ya guys kucing kuah banget nih ya dijodohin sama kucing ras berantem jiliran sama kucing kampung sampai ganteng juga di uber-uber keganteng-ganteng maksudnya ya guys nah kucing ku gini ya udah dijodohin sampai disamperin sama kucing ganteng kaya raya dan berpendidikan tinggi berkasta di gang berbangsa dan berlembaga malah kawin sama kucing garong yang makan cuma satu kali sehari gitu dan aku juga pernah baca di tweet kalau gak salah intinya kucing betina suka jantan kampung soalnya lebih pintar dan cepat kalau masalah begituan beda yang ras jantan ya butuh waktu lama sampai berjam-jam gitu nah itu ya petikan sa apa komentar dari apa warganet ya di twitter lalu benarkah kucing ras itu lebih suka kawin dengan kucing kampung ya nah ini alasan kucing ras mudah kawin dengan kucing kampung ya menurut dokter hewan Universitas Universitas Cendana Aji Winarso tidak ada sealasan pasti mengapa kucing ras betina lebih suka kawin dengan kucing kampung jantan namun hal ini dapat dipahami ya karena ada karakter dua jenis tersebut ya lebih kepada pejantan ras yang kurang greget dibanding kucing kampung gitu nah iya menjelaskan kucing ras ya dan kucing kampung itu memiliki perbedaan karakter atau temperamen perbedaan karakter inilah yang bisa jadi mempengaruhi ya proses kawin kucing nah menurut Aji ya kucing ras itu memiliki sifat yang kalam dan pemalas karakternya berbeda dalam kucing kampung nah kucing jantan kampung itu ya terbiasa hidup keras dan persaingan ketat nah lebih agresif dan cekatan gitu ya guys hasilnya ya nah kucing kampung ya lebih agresif akan cenderung mudah mendekati kucing ras untuk diajak kawin berbeda dengan kucing ras yang bergerak lebih lambat hasilnya kucing betina ras ya dengan mudah didekati kucing jantan kampung lebih dulu nah Aji juga menambahkan ukuran kucing ras dan kucing kampung tidak mempengaruhi kegesitannya kucing manapun yang lebih lamban akan kalah dari kucing yang lincah nah kadang kucing ras badannya lebih besar namun kucing gesit dan kurang eksersis jadi ketika berantem kalah sama kucing garung nah ada pun untuk menjaga kucing ras kawin ya dengan campuran kucing kampung ya Aji menyarankan agar pemiliknya mengandangkan kucing betina yang birahi dengan pejantan yang dikawinkan nah tindakan ini tentu dilakukan sesuai persetujuan pemiliknya ya nah karena jika kucing betina ras diumbar perkawinan yang tidak diinginkan dengan kucing kampung berpotensi terjadi ya guys nah ya guys oke ya nah guys bagaimana informasi yang aku sampaikan semoga bermanfaat ya jangan lupa please subscribe komen like ya and share ya guys terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati